Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Dauroh Parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Baik teman-teman yang saya cintaikan Allah Hari ini kita akan membahas Kitab Tarbiatul Abna Karya Syekh Mustafa Al-Adawi Hafidhullah Ta'ala Dan hari ini temanya cukup penting Bagi kita sebagai orang tua Yaitu bagaimana kita sebagai orang tua Memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita Jadi hadiah pendidikan terbaik bagi anak-anak kita adalah Pendidikan agama Pendidikan adab Dan salah satu faktor Yang semestinya kita sebagai seorang ibu Mengetahui keberhasilan dalam pendidikan seorang anak Adalah ketika orang tua mengajarkan Kepada anak-anaknya Akidah yang lurus Iman Sebelum amal Karena mengabaikan pendidikan Akidah ketika anak-anak Di masa dini itu merupakan salah satu faktor Yang sangat berdampak fatal Dalam hal lemahnya hasil pendidikan Masya Allah Jadi menanamkan akidah Ya akhwat Akidah yang luhur Yang sesuai dengan Apa-apa yang Diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW Dengan pemahaman para sahabat Dengan pemahaman para tabi'in Dengan pemahaman para ulama Para salafus salih Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting Karena ini sangat-sangat mempengaruhi Pendidikan Atau kehidupan anak kita nanti Di masa mereka sudah besar Ya Dan Penanaman akidah Termasuk diantaranya adalah Kita ajarkan kepada anak-anak kita Bahwasannya Allah senantiasa mengawasi Masya Allah Ini menjadi sesuatu yang Sangat luar biasa Untuk bekal anak-anak kita Di masa depan Karena banyak Anak-anak Yang hari ini Di depan mata kita Mereka menjadi anak yang baik Taat kepada Allah Taat kepada Rasulullah Tapi ternyata Ketika kita tidak Membersamainya Atau mereka berada Di belakang kita Mereka mulai berani Bermaksiat kepada Allah Apa yang salah Dari semua ini Ya akhwat Diantaranya adalah Karena kurangnya kita Menanamkan akidah yang lurus Pada diri anak-anak Di masa kecilnya Kita lupa Mengatakan kepada Anak-anak kita Nak Apa yang kamu lakukan Allah melihat Nak Apa yang kamu Ucapkan Dicatat Oleh para malaikat Masya Allah Dan ini merupakan akidah yang lurus Dan akidah adalah pokok Yang tidak dapat Dipisahkan dari kebutuhan manusia Masya Allah Masya Allah Jadi Masya Allah ya akhwat Ya Dimulai dari Dari apa Kalau kami 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 disini Di sekolah alam tafiz unggulan Itu Kami menanamkan akidah Kepada anak-anak Di masa-masa mereka balita Pertama Biarkan anak-anak Mulai Mengenal Allah Dengan apa Dengan nikmat-nikmat Yang Allah berikan Dengan nikmat-nikmat Yang Allah berikan Dan kita bisa Meniru Ya Atau kita memakai Metode ini Di rumah kita semuanya Kita ingatkan Kepada anak-anak kita Nak Kalau minum Baca basmallah Minum itu adalah Rizki dari Allah Betapa banyak Saudara-saudara kita Yang berada di belahan Dunia Afrika Misalnya ya di benua Sana Itu mereka Tidak bisa Mendapatkan air Yang bersih Mereka harus Jalan berkilo-kilo Untuk mendapatkan Air yang bersih Agar bisa diminum Sekarang air Ada di hadapan kita Allah sudah Memudahkan air Ini ada di depan Mata kita Maka kalau minum Dihabiskan Allah tidak suka Dengan hambanya Yang membuang-buang air Bersyukurlah Kepada Allah Allah yang kasih Ini air Allah yang kasih Kita makan Terus tanamkan Bahwa Allah itu Baik di mata kita Bahwa Allah itu Baik di mata Anak-anak Itu termasuk Pengajaran Akhidat dengan Metode Anak-anak Kan kita Tidak mungkin juga Kita katakan Kepada anak-anak Anak-anak Ketahuilah bahwa Tauhid itu Terbagi menjadi Tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah Tauhid asmawasifat Anak-anak Kan bertanya Bun Apa Tauhid uluhiyah itu Tauhid uluhiyah itu Adalah sesuatu Yang Allah Azza wa Jalla Lakukan Nanti tanya lagi Contohnya apa Bun Nah Anak-anak bingung lagi Jadi kita langsung Praktek Langsung Realnya seperti Apa Dan itu Insya Allah Jauh lebih melekat Daripada hanya Sekedar teori Hanya sekedar teori Masya Allah Saya pernah kan Ibu-ibu Teman-teman Yang saya cintai Saya lupa lah Pernah Cerita dimana Yang jelas Cerita ini Menjadi pelajaran Bagi kita semuanya Bagaimana anak-anak itu Ketika ditanamkan Setiap hari Bahwa ini dari Allah Ini dari Allah Suatu hari Suatu hari Ini penanaman akhidat Termasuk hasilnya Sudah Allah Tampakkan kepada Para ustazah Jadi suatu hari Kami di satu Di SATU Ini ada anak Full day Biasanya kalau anak full day Jadi ada anak yang Ikut program full day Sampai jam 4 Pukul 16 Itu biasanya makan Di sini Makan Dimasakkan Alhamdulillah Ada yang memasakkan Dan suatu hari Menunya Sayur asem Sayur asem Masya Allah Ini pelajaran Bagi kita semuanya Sayur asem Ada jagungnya Terus dia Anak laki-laki Usia Masih kecil Usia TK Itu ketika Makan jagung Dia bilang Ke temannya Ke teman sebelahnya Anak laki-laki juga Kecil juga Eh ini jagung itu Banyak vitaminnya Ayo dimakan Jagung ini Dari Allah Ustada yang mendengar Langsung Masya Allah Kalau kita mendengar Anak kecil Jagung aja Makan jagung aja Bersyukur gitu Ini dari Allah Itu kita kayak mana Mendengar ya Apalagi langsung Ustada dari mulut kecilnya Anak tersebut Lihat ya Masya Allah Saya yang diberi kabar Oleh beliau saja Saya langsung Bersyukur kepada Alhamdulillah 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 Apa yang disampaikan Oleh para ustada Disini Alhamdulillah Membekasi hati Anak-anak Alhamdulillah Alhamdulillah Jagung Jagung ya Jagung sepot Bukan Bukan satu Jagung Tapi sepotong jagung Mereka tahu Bahwa itu nikmat Dari Allah Bagaimana dengan Nikmat-nikmat yang lain Insya Allah Kita saja Kadang orang besar nih Kadang kita kurang Bersyukur kepada Allah SWT Sudah Allah beri Macam-macam Masih cari yang lain Ya Allah Ya Allah Dimana Rasas syukur kita Penanaman akidah Yang lurus Kepada anak-anak itu Dimulai dari Sejak dini Dimulai dari Apa-apa yang Anak-anak lihat Yang anak-anak lihat Kita Kita bersamai mereka Kita langsung praktekkan Dalam kehidupan Sehari-hari Ketika anak-anak kita Melihat Tontonan di Layar HP Kita katakan Nah ingat ya Allah itu melihat Kita gak lihat Kau menonton Apa nak Tapi tenang Ada malaikat Yang mencatat Ada Allah Yang melihat Masya Allah Ini penanaman juga Sebagaimana Syekh Yang mengatakan disini Yuk kita Ke kitab ya Sebagai Syekh Syekh Mustafa Al-Adawi Beliau menyebutkan Kata beliau Apa yang disebutkan Beliau menyebutkan Di dalam kitab beliau Di halaman 210 210 Baik Ya 210 paling Ini di paragraf yang bawah ya Oke Disini Syekh mengatakan Apa yang beliau katakan Wa aydhan Allimu awladikal Aqidati sahiha Wal iman Wasunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fattauhidu asudinana Wa la yaqbalu min saksin amalan Illa ma'al ikhlas Wa tawhidillahi subhanahu wa ta'ala Wa'allama ibna'ika Thalika min hilali Kitab illahi wa sunnati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa qad takaddamat Tilka al kalimat Al-azimah Allati ya'allamaha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Li'abdillahi Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Wa fiha Annan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Kala lahu Ya Jadi beliau Membahas kembali Tentang Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menanamkan Hakidah Kepada Abdullah ibn Abbas Jadi di suatu hari Abdullah ibn Abbas ini Diajak Boncengan sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan ketika itu Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan sebuah Kalimat Kalimatnya ini Masya Allah bisa dijadikan Kurikulum Dalam pembelajaran Di rumah masing-masing Ya ibu-ibu Bagus sekali Apa yang Diajarkan oleh Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada Abdullah ibn Abbas Kata beliau Ya gulam Ini U'allimuka Kalimatin Wahai Anak muda Anak kecil Ya gulam Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku akan Mengajarimu Beberapa kalimat Masya Allah Ini bagus banget nih Apa yang Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jagalah Allah Maka Pasti Allah Akan Menjagamu Maksudnya Seperti apa Jagalah Allah Pasti Allah Akan menjagamu Maksudnya Adalah Kita diminta Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Agar kita Bisa Menjalankan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan apa-apa Yang telah Diperintahkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi menjaga Syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Salatnya dijaga Puasanya dijaga Apa-apa yang Dilarang oleh Allah Dijauhi Maka ketika Kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga syariatnya Allah Maka pasti Jaminannya Allah Akan Menjaga Kita Ya Jadi Masya Allah Ya ini Bekal ya Untuk anak-anak kita Ya Jadi anak-anak kita Walaupun sudah Berpisah dengan kita Selagi mereka Menjaga Salatnya Maka kita Tidak perlu Takut Kenapa Karena Allah Pasti akan Menjaganya Jadi Penjagaan Allah Itu Luar biasa Kepada Para hambanya Syekh Abdul Razak Bin Abdul Masin Al-Badr Hafizhullah Ta'ala Beliau Pernah memberikan Penjelasan Tentang kata Ihfadillaha Yahfadka Kata beliau Barang siapa Yang menjaga Batasan Batasan Allah Dan memenuhi Hak-haknya Allah Maka Pasti Allah Akan menjaganya Balasan akan setimpal Dengan amalan Dan penjagaan Allah Bagi para hambanya Itu meliputi Dua hal Kata Syekh Abdul Razak Apa saja Penjagaan dalam Urusan dunia Dan penjagaan Dalam urusan Agama Nah Penjagaan dalam Urusan dunia Seperti apa Masya Allah Allah akan Menjaga Hambanya tersebut Senantiasa Berada dalam Kebaikan Menjaga tubuhnya Menjaga Anak-anaknya Menjaga Keluarganya Ya Allah Jaga hartanya Masya Allah Dan Allah Azza wa Jalla Menjelaskan ini Dalam Surat Apa kata Allah Lahu Mu'aqibatun Bain yadaihi Wa min khalbihi Yahfadunahu Min amrillah Ya bagi setiap manusia Ada malaikat-malaikat Yang selalu Mengikuti Mengikuti Hamba Allah Secara bergeliran Di depannya Ya Di belakangnya Dan mereka Menjaganya Atas perintah dari Allah Masya Allah Masya Allah Jadi ya akhwat Kalau kita Ya Berusaha Untuk mendidik Anak kita Menjaga Allah Ya Menjalankan Syariat-syariatnya Allah Maka Itu adalah Sebuah bekal Bagi kehidupan Anak kita Tidak usah kita takut Tidak usah kita cemas Karena kita sudah berusaha Membiasakan Anak-anak kita Untuk sholat Dimulai dari usia berapa 7 tahun Makanya saya sering Ya akhwat Ya akhwat Yang punya anak usia 7 tahun Jangan nengah Jangan nengah Kawal anaknya sholat Kawal anaknya sholat Ya anak-anak Dibawa Usia 7 tahun Apa dulu Yang didahulukan Iman Dikenalkan Allah dulu Bagaimana Anak-anak Mencintai Allah Jangan dibolak-balik Anak-anak Dikenalkan sholat dulu Digegas dulu Untuk sholat Tapi ketika mereka Usia 7 tahun Diabaikan Itu urusan sholat Masya Allah Karena Kadang banyak Orang tua Yang mulai Menggegas Anaknya untuk sholat Di usia-usia 2 tahun Giliran usia 8 tahun 9 tahun Lupa Untuk mengajarkan ini Karena dikiranya Itu sudah menjadi kebiasaan Padahal ternyata Anaknya sudah jenuh Duluan untuk sholat Baik ya khuat Kemudian Penjagaan perkara agama Apa yang dimaksud oleh Syabdur Razak Bahwa kalau ada orang Yang menjaga Allah Menjalankan syariatnya Maka akan dijaga Dalam perkara agamanya Maka bentuk dari Penjagaan Allah Terhadap perkara agama Seseorang Masya Allah Allah akan menjaga Seorang hamba Dari fitnah syahwat Dan fitnah syubhad Masya Allah Masya Allah Maka dari itu Nabi kita Muhammad S.A.W Beliau pernah mengajarkan Sebuah doa Apa doanya Allahumma Ahfadni Bil-Islami Kaiman Wahfadni Bil-Islami Kaidan Wahfadni Bil-Islami Raqidan Wa la tushmit Bi aduwan Hasidan Ya Allah Jagalah diriku Selalu Di atas agama Islam ini Baik ketika Hamba berdiri Baik ketika duduk Baik ketika Berbaring Dan jangan jadikan Musuh dan orang-orang Yang hasad Menguasai diriku Masya Allah Ini doa yang sangat-sangat Bagus Masya Allah Jadi Masya Allah Doa itu Sesuatu yang Kita Senantiasa Minta Kepada Allah Kalau kita Pengen Agar Allah Menunjukkan Kepada kita Maka Banyak-banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Subhanahu Wata'ala Itu tidak Akan Melanggar Janjinya Allah Azzawajalla Senantiasa Menepati Janjinya Allah Jaga Lisannya Itu termasuk Dari penjagaan agama Tidaklah Seorang Hamba Berucap Kecuali Ucapan-ucapan Yang Allah Ridai Allah Jaga Masya Allah Hatinya Masya Allah Itu semuanya Perkara-perkara Yang bisa menyelamatkan Seseorang dari fitnah Yang ada pada zaman sekarang Masya Allah Bahkan penjagaan Allah ini Masya Allah Misalnya kita nih Menjadi orang tua Yang baik gitu ya Orang tua yang menjaga syariat-syariatnya Allah Maka Allah Maka Allah jaga Bukan hanya orang tuanya Tapi Allah juga menjaga Anak keturunannya Hanya saya kan suka bilang gini Ya Ibu-ibu Jangan pernah kita Menyesali Dari siapa Dari rahim siapa Kita dilahirkan Kita tidak Bisa memilih Siapa orang tua kita Tapi anak-anak kita Berhak Untuk mendapatkan orang tua yang baik Maka ayo belajar Yuk belajar Yuk mendekat kepada Allah Ayo kita belajar ilmu agama Jangan hanya disambit Tapi prioritaskan Ingat hari Selasa Pukul 16 Itu mulai siap-siap Di alarm masing-masing Ya Kenapa? Karena kesulihan anak kita Ya ibu-ibu Itu juga Sangat erat hubungannya Dengan kesulihan kita Masya Allah Orang tua yang menjaga hak-haknya Allah Maka Allah akan jaga Kehidupannya Akan jaga anak keturunannya Masya Allah Kemudian apa Kata Rasulullah S.A.W Nah ini mulai Ihfadillah Tajidu tujahaka Ketika Engkau menjaga Allah Maka Engkau akan Mendapati Allah ada Di hadapanmu Maksudnya Kalau kita menjaga syariatnya Allah Maka Allah Senantiasa Membimbing Kepada kita Allah Akan tunjukkan Kepada kita Jalan-jalan kebaikan Termasuk Di dalamnya Allah tunjukkan Ibu-ibu Sekarang berada Dalam majis ilmu Itu semuanya Atas karunia Dan pertolongan Dari Allah S.W.T Kalau bukan pertolongan Dari Allah Kita gak mungkin Ada di majis ilmu Allah tuh sayang banget Ke kita Saking sayangnya Allah Allah tidak mau Kita berada Di jurang Kemaksiatan Makanya Allah Beri petunjuk kepada kita Untuk hadir dalam Majis ilmu Jadi ketika Kita menjaga Allah Maka kita Dapati Allah Ada di hadapan kita Maksudnya adalah Allah menjadi Rabb kita semuanya Yang menunjukkan Jalan-jalan Kepada Kita semuanya Jadi Allah Akan Senantiasa Membimbing Hambanya Sampai nanti Kembali Kepada Allah S.W.T Kemudian apa Kata Rasulullah S.W.T Wa'idah Sa'alta Fas'alillah Masya Allah Ini dalam banget Nih maknanya Kalau engkau Meminta Maka Mintalah Kepada Allah Dimulai dari Siapa ya Akhwat Dimulai dari kita Dari kita Sebagai seorang ibu Dari kita Sebagai seorang ibu Kita sering-sering gini Ke anak-anak Misalnya Contohnya Contoh dalam kehidupan Sehari-hari ya Apa misalnya ya Kita butuh Balpen Misalnya ya Eh Tinta kita habis Terus kita Ada anak kita Ya Allah Tinta Umah Hari ini habis Ya Allah Umah mau minta Balpen Ya Allah Anak kita masih kecil Masih balita Mereka dengar Mereka dengar Ya walaupun kita Nggak langsung Nak Kalau minta Mintalah kepada Allah ya nak Ketika kita Memberikan peladan Yang baik Dikit-dikit kita Minta Ayo nak Kita minta penjagaan Yuk Kepada Allah Yuk Kita kalau naik mobil Berdoa ya Kita kalau keluar rumah Yuk Umah mau berdoa Bismillah Tawakaltu Allah Anaknya Misalnya Bilang Umah Umah Buku tulisku Udah mau habis Yuk Minta dulu yuk Sama Allah yuk Baru Tapi pertama Apa yang bisa kita lakukan Kitanya dulu Banyak minta Sama Allah Ya Allah Baru kemarin Umah minta Begini-begini Alhamdulillah Allah kabulkan Dan itu Ya akhwat Wallahi Itu dampaknya Sangat-sangat Luar biasa Kepada anak-anak Nanti Teman-teman bisa Melihat panen Hasilnya nanti Ketika anak-anak Usia-usia Sudah belasan tahun Maka teman-teman Akan mendengar Biiznillah Anak-anak Akan berkata Bu Alhamdulillah Allah kasih Rizki kita hari ini Rizki ini gitu Padahal ini yang baru kemarin Minta gitu ya Masya Allah Saya baru kemarin Kejadian tuh ya Masya Allah Ada saudara Kami menganggap Beliau adalah saudara kami ya Dari Surabaya Yang mengirim sesuatu Dan itu bentuknya Meja untuk nulis Pas kajian Mejanya kecil Simple gitu ya Masya Allah Kirim untuk Anak kami Dan anak Saya tuh bilang gini Masya Allah Masya Allah Masya Allah Baik sekali Masya Allah Baru kemarin Katanya gitu Baru kemarin Saya tuh minta sama Allah Ya Allah Saya butuh meja Katanya gitu Saya butuh meja yang kecil Yang bisa dibawa kemana-mana Kalau pas ikut kajian Sama Abi gitu ya Eh Masya Allah Allah hadirkan ini Allah ketukan Amah Fulana Untuk kirimkan meja ini Masya Allah Lihat ya Mungkin kita tidak Langsung bisa melihat hasilnya Butuh proses Tapi ingat Pendidikan agama Yang kita berikan Kepada anak-anak Di waktu kecil Akan terus menjadi bekal Untuk mereka Di masa yang akan datang Jadi jangan pernah kita lelah Untuk mengajarkan anak-anak Bagaimana meminta Kepada Allah Sampai urusan yang sepelek Para salepusolih Mereka itu biasa Garam habis di dapur Mintanya sama Allah Sendal jepit putus Mintanya sama Allah Itu hal yang sepelek Tapi kita Sendal jepit putus Kita kemana? Ke warung beli sendal Padahal minta dulu sama Allah Ya Allah Sendalku putus Ya Allah Saya minta sendal Kepadamu Ya kan? Ya Allah Garam habis di dapur Minta dulu sama Allah Nah Garamnya Umah habis Di dapur Yuk minta sama Allah Ya Allah Umah minta garam Itu urusan garam Sendal jepit Itu para salepusolih Mintanya sama Allah dulu Nah Maka kita Belajar lagi Kalau Yang namanya Rizki Itu yang memberikan Adalah Allah Jangan meminta Kepada selain Allah Jangan pernah Memohon Kepada selain Allah Maka kemudian Rasulullah mengatakan Apa? Wa idha sta'anta Fa sta'in Billah Kalau Minta Pertolongan Maka Minta Allah Kepada Allah Nah Dimulai dari mana nih Ibu-ibu Pengajaran Untuk Mengajarkan Anak kita Kalau minta Tolong Minta sama Allah Dari kita Sebagai ibunya Kita Kita sering bilang aja Ke anak-anak Umah Mau minta Sama Allah Minta Minta pertolongan Sama Allah Semoga Allah Kuatkan puasa kita Hari ini Semoga Allah Kuatkan Umah untuk Ngajar Semoga Allah Kuatkan Kita untuk Terus beribadah Sampai Misalnya nih ya Anak-anak kita Pamit sekolah Keluar Maka kita bisa tuh Menyelipkan Kepada anak-anak kita Jangan lupa ya nak Minta tolong Sama Allah Biar Dipahamkan Pelajarannya Umah Mau minta tolong Sama Allah Semoga Allah Memudahkan engkau Untuk mendapatkan Ilmu yang Bermanfaat Ya Allah Kalau anak kita Belum mau berdoa Belum mau minta tolong Sama Allah Kita yang ajarin Ya Allah Tolonglah anakku Ya Allah Fulan bin Fulan Ya Allah Sebutkan namanya ya Di hadapan anak-anak kita Gak apa-apa Dilus Ya Allah Tolonglah anakku Ya Allah Berikan kepada anakku Ini ilmu yang Bermanfaat Guru yang baik Teman-teman yang Soli-soliha Terus kita sunding Terus Setiap hari Jangan Anak kita pamitan Kita tanya PRnya udah belum nak Eh Jangan lupa ya nak Nanti sneknya dimakan Biasanya kan kita Mak-mak tuh rempong ya Kalau anak kita mau sekolah Semuanya disunding Sampai Lupa Untuk Memberikan Pelajaran yang cukup penting Bagi anak-anak kita Minta tolong sama Allah ya nak Agar Allah memberikan engkau Ilmu yang bermanfaat Teman yang baik Terus minta tolong sama Allah Kemudian apa kata Rasulullah SAW Beliau mengatakan Wa'alam Wa'alam Annal ummata Lawijtama'at Ala an yanfa'uka Bishai'in Lam yanfa'uka Illa Bishai'in Qad katabahu Allahu laka Masya Allah Ini Masya Allah Ini Maknanya Dalem Banget Kita aja yang belajar Takdir Bolak-balik Bolak-balik Belajar takdir Kalau suruh praktek Langsung belum tentu Kita semuanya bisa praktek Gitu kan Kalau bukan karena Pertolongan dari Allah Kalau bukan pertolongan dari Allah Makanya yang namanya Pertolongan Allah itu Kita butuhkan setiap saat Masya Allah Apa Kata Baginda Rasulullah SAW Masya Allah Wa'alam Ketawilah Sesungguhnya Jika semua orang Bersatu Lawijtama'at Ya'anal ummata Lawijtama'at Kalau semua orang itu Bersatu Padu Pengen memberikan Manfaat Kepadamu Tapi Ternyata Allah Belum menuliskan Belum mentakdirkan Sesuatu yang Bermanfaat Untuk mau diberikan Kepadamu Maka itu Sesuatu yang Tidak mungkin Terjadi Masya Allah Masya Allah Lihat Sehingga anak kita tuh Anak-anak yang Bermental kuat Ya Bukan dikit-dikit Generasi troberi Katanya ya Generasi troberi Itu generasi yang Mudah lembek Gitu ya Tapi saya kira ya Masya Allah Ya Apa Generasi yang Mudah lembek Tapi Kecuali orang-orang Yang diberikan Rahmat oleh Allah Kecuali orang-orang Yang memang Allah berikan Taufiq Allah berikan Hidayah Maka Allah Kuatkan Allah kuatkan Di antaranya Ini fondasinya Dari dalam diri kita Fondasinya dari kita Kita kuatkan Anak kita Dengan Memberikan ya Sebuah Pelajaran yang cukup Penting Di antaranya Apa Nak Tenang Nak Jangan pernah Kamu itu Takut Takut kepada manusia Ya Takutlah kepada Allah Karena Nanti hadis yang selanjutnya Apa Karena Kalau Semua orang yang ada Di muka bumi ini Ingin mencelakakan Dirimu Kalau Allah Tidak menuliskan ini Untukmu Kalau Allah Tidak Mentakdirkan ini Untukmu Maka itu Tidak mungkin Terjadi Apakah Rasulullah Di hadis berikutnya Wainijtama'u Ala Ayyadurruka Bishai'in Lam yadurruka Inla Bishai'in Qad Katabahu Allahu Alaika Rufi'atil Aqlamu Wajaffatis Suhuf Kalau Ada Orang Bersatu Padu Umat ini Untuk memberi Kemudaratan Bahaya Kepadamu Maka Maksaya Mereka Tidak Akan Bisa Memberikan Bahaya Tersebut Wahai Anakku Kecuali Sesuatu Yang telah Allah Tentukan Untukmu Telah Diangkat Pena Dan Kering Lembaran Lembaran Catatan Masya'Allah Masya'Allah Kalau Ya seorang Ibu ini Masya'Allah Mengajarkan Ini kepada Anak-anak Maka Sepertinya Tidak ada Lagi Yang namanya Anak muda Bunuh diri Kenapa Karena Mereka Tahu Kalau punya Masalah Siapa yang Menolong Mereka Allah Kalau punya Masalah Bukan Dikit-dikit Curhat Di sosial Media Tapi Mereka Tahu Kemana Arahnya Kalau punya Masalah Salat Minta Petunjuk Kepada Allah Kalau punya Masalah Bukannya Menghindar Bukannya Bunuh Diri Tapi Tapi Dia Dia Yakin Setiap Allah Memberikan Masalah Pasti Allah Berikan Solusinya Masya'Allah Makanya Ini Urutan Solat Ini Dijaga Kenapa Karena Allah S.W.T. Berfirman Dalam Al-Quran Apa Minta Tolonglah Kepada Allah Dengan Sabar Dan Solat Atau Kita Biasa Berdoa Allah Inni Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadati Jadi Masya'Allah Masya'Allah Ajarkan Anak-anak Banyak Meminta Kepada Allah Ajarkan Anak-anak Banyak Berdoa Kepada Allah Saya pun Pernah Teman-temannya Bercerita Masya'Allah Anak Kecil Kami pun Diberikan Pelajaran Oleh Allah Dari Anak Kecil Anak Kecil Diajarkan Oleh Para Ustadanya Disini Untuk Meminta Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Ketika Hujan Lebat Turun Maka Anak Ini Suatu Hari Dengan Orang Tuanya Naik Kereta Pulang Dari Mudik Ke Yogyakarta Dan Orang Tuanya Bercerita Kepada Saya Bahwa Anak Ini Ketika Di Kereta Melihat Di Luar Hujan Cukup Deras Maka Dia Ajak Orang Tuanya Untuk Berdoa Mimi Di Luar Hujan Deras Kata Ustazah Kan Biasanya Anak Begitu Apalagi Anak TK Kata Ustazah Kalau Hujan Deras Itu Waktu Mustajab Untuk Berdoa Aku Minta Sama Allah Agar Besok Memasukkan Bunda Apa Bilangnya Enggak Sama Ayah Sama Ibu Kedalam Syurganya Kata Orang Tuanya Bilang Saya Sampai Saya Sama Suami Umi Kami Dredes Berbes Nangis Sepanjang Perjalanan Dengar Anaknya Minta Sama Allah Untuk Memasukkan Mereka Kedalam Syurganya Allah Anak Anak Yang Dari Kecil Dikenalkan Allah Dikenalkan Syurganya Allah Dikenalkan Dengan Balasannya Allah Allah Maha Baik Allah Tidur Allah Senantiasa Melihat Apa yang Kamu Kerjakan Apa yang Kamu Ucapkan Masya Allah Pondasi Iman Yang harus Kita Tanamkan Pada Diri Anak Anak Dan Ini Tidak Boleh Lengah Dari Mereka Masih Kecil Dari Usia Berapa Dari Usia Mereka Berada Dalam Kandungan Kita Jadi Kalau Bagi Ibu Yang Sekarang Hamil Boleh Diajak Ngobrol Anaknya Apa Obrolan Temanya Nah Sambil Dilus Perutnya Nah Baik Ya Nah Di dalam Rahim Ya Ibu Berdoa Semoga Allah Jadikan Engkau Orang Yang Taat Kepada Allah Semoga Allah Jadikan Engkau Orang Yang Takut Kepada Allah Terus Dikenalkan Allah Ya Dibacakan Firman Allah Ngaji Baca Quran Itu Termasuk Dari Mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Baru Kemudian Ketika Lahir Baru Diajarkan Tentang Akidah Yang Lurus Masya Allah Dan Ini Penting Ya Akhwat Bagi Anak Kita Baik Kemudian Apa Kata Syekh Kata Beliau Wah Akhraja Al-Witar Allah Allah Mahdini Fiman Heday Disini Watawalani Fiman Tawalay Wa Afini Fiman Afay Wabar Wabarik Di antaranya adalah Jundub ni Abdullah radiyallahu anhu Beliau berkata kami pernah bersama Nabi kita Muhammad SAW saat kami masih muda Maka kata Jundub kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran Kemudian kami mempelajari Al-Quran lalu bertambah iman kami Jadi ya akhwat saya berpesan ya di sempat tempat sekolah tahfiz Itu bisa kita ajarkan akidah Jadi jangan mengegas dulu anak-anak untuk target Al-Quran Tapi juga mengenalkan anak-anak tentang akidah Jadi nanti ada kelas morning kelas Kalau disini ada kelas pagi Yaitu sebelum anak-anak masuk kelas masing-masing sebelum ditalikin Al-Quran Maka saatnya para ustazah mengenalkan Allah SWT Ya baik itu dengan berkisah Baik itu dengan mengajarkan anak-anak Mengingatkan anak-anak untuk bersyukur Ya semuanya Jadi morning kelas itu jadikan sebagai sarana Ya untuk mengawali hari Mengawali hari mengenalkan Allah SWT Baik Kemudian Hasan bin Ali Berarti ini cucunya Rasulullah SAW Diajarkan sebuah doa oleh Nabi kita Muhammad SAW Kalau wittir baca doanya Allahumma dini fi man hadait Masya Allah ini bagus juga nih Apa minta kepada Allah Allahumma dini fi man hadait Ya Allah tunjukilah aku Bersama orang yang telah engkau Berikan petunjuk Watawallani fi man tawallait Selamatkanlah aku bersama orang-orang yang telah engkau Selamatkan di sepuluh Muharram ini termasuk Allah menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam Dari kejaran Fir'aun Masya Allah Dan ini bisa dijadikan sebagai Pelajaran bagi anak-anak kita Bahwa Masya Allah Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam Bersama rajuritnya dari kejaran Fir'aun Yang telah mengejar Nabi Musa alaihi salam Wa'afini fi man afait Ya Allah berikanlah keselamatan Kepadaku bersama orang-orang yang telah engkau Selamatkan Wa barikli fi ma'atait Dan berikanlah atau berkahilah Untukku apa-apa yang telah engkau Berikan Masya Allah Waqini syarra ma'adai Dan jagalah diriku dari kejelekan Apa yang telah engkau takdirkan Bagus kan? Ya Masya Allah Fa inna ka taqdi wa la yuqdo alaik Sungguhnya engkau wahai rabku Yang memutuskan dan bukan yang diputuskan Innahu la yadillu man walait Sesungguhnya tidak akan Ada kehinaan orang yang engkau bela Wa la ya'izzu man adait Dan tidak akan mulia orang yang memusuhimu Tabarakta wa ta'alait Ya Dan Tidak akan Engkau yang maha suci Tabarakta wa ta'alait Dan maha tinggi Engkau Wahai Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Dan apa kata Syekh? Beliau mengatakan Ya akhwat ini ada Sedikit kesalahan dalam penulisan Jadi Sa'ad bin Abi Waqas Yang mengajarkan Anaknya Bani Yahuwatu Bani Yahuwatu Ibnahu bisa Adhkaran Samihah min Rasulullah S.A.W Akharjal Bukhari bin Tariq Amr bin Maimunah Al-awwadi Kala kan Sa'ad Yualimu Banihi Ha'ulai'l kalimat Kama yu'allimu Al-muallimu Al-ghilman Al-kitabati Wa yakula Ina Rasulullah S.A.W Kana ya ta'wad binhuna Diburussalat Allahumma Inni A'udhubika Minal Jubin A'udhubika Min Uraddi Ila Arda Lil'umur Wah ini bagus nih doanya nih Akhwat Ya untuk kita juga bagus nih Orang tua ya Allahumma Ya Allah Inni A'udhubika Aku berlindung Kepadamu Minal Jubin Dari sifat pengecut Wa'a'udhubika Dan aku berlindung Kepadamu An Uradda Ila Arda Lil'umur Dari Kepikunan Haa Ya akhwat Ya orang pikun itu kan Juga Adab Ya gak Ya kalau ada orang tua pikun Baru makan gitu Barang anaknya Anak yang Yang satu laginya datang Bah Pundahar Deren Padahal baru makan Gitu ya Masya Allah Jadi Ini Semoga Allah menjaga akal kita Ya akhwat Ya semoga Allah tidak Berikan kepikunan Bagi orang tua kita Bagi kita Dan anak keturunan kita Doanya ini nih Wa'udhubika An Uradda Ila Arda Lil'umur Wa'udhubika Min Fitnat Dunya Dan aku berlindung Kepadamu Dari fitnat Dunya Wa'udhubika Dan aku berlindung Kepadamu Dari siksa Kubur Ya Masya Allah Ini Doa yang sangat-sangat Bagus Wabubakar Akharajan Nasaib Isnad Hassan Min Hadis Muslim Ibn Abi Baqra Anahu Samia Walidahu Yaqulu Fi Dubur Salat Allahumma Inni Aaudu Bika Min Al-Qufri Wal-Faqri Wa'adab Al-Qabr Wa'jaltu Adhu Bihinna Faqala Ya Bunaya Inni Wa'illimta Ha'ulai Al-Qalimah Masya Allah Jadi para sahabat itu Mereka Mengajarkan Anak-anak mereka Dengan doa-doa Yang Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Termasuk Di dalamnya Adalah Abu Bakar Maksudnya adalah Nafi' bin Haris Bin Kil Abu Bakar Abu Bakar Bukan Abu Bakar Abu Bakar Beliau Mengajarkan kepada Anaknya Dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Senantiasa Mengajarkan Doa Allahumma Inni Aaudu Bika Min Al-Qufri Wal-Faqr Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Al-Kufr Dari Kekafiran Wal-Faqr Dari Kemiskinan Dari Kefakiran Wa'adab Al-Qabr Dan Dari Siksa Hubur Masya Allah Masya Allah Ini bagus sekali Nanti ada doa-doanya Teman-teman Ada Allahumma A'ini Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Ya Jadi ini Masya Allah Terakhir Ini ada Allahumma A'ini Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Kita minta Juga kepada Allah Agar Allah Berkenan Memberikan kepada Kita pertolongan Agar Allah Mengaruniakan Kepada kita Untuk Senantiasa Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Baik Insya Allah Sampai disini Ya Akhwat Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menerima Amal Ibadah Kita Ya Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menghapuskan Dosa-dosa Kita Yang Telah Lalu Amin Allahumma Amin Jikalau ada Kebenaran Datangnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jikalau ada Kesalahan Datangnya Dari Saya Pribadi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Aku Luka lihada Wastagfirullah Liwalakun Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah Di Balik Sunnah